Kantor pengadilan negeri kelas 1B Kediri ditutup sementara waktu setelah satu pegawainya dinyatakan positif COVID-19. Akibatnya belasan agenda persidangan harus mengalami penundaan. Kantor pengadilan negeri Kediri kelas 1B di Jalan Jaksa Agung, Suprapto, Kota Kediri ini ditutup sementara waktu. Seluruh aktivitas pelayanan dan penanganan perkara dihentikan sementara hingga tanggal 23 November mendatang. Penutupan dilakukan setelah satu orang pegawai negeri sipil yang bekerja di tempat tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Dari informasi sementara, pegawai tersebut diketahui tertular virus corona saat berada di Jakarta. Sementara itu untuk menjaga penyebaran virus di lingkungan pengadilan, ruangan dan bangunan kantor akan dilakukan sterilisasi dan penyemprotan desinfektan. Seluruh pegawai juga akan dilakukan tes usap masal. Akibat penutupan ini, 16 agenda persidangan baik perdata maupun pidana terpaksa ditunda. Rencananya seluruh sidang yang tertunda akan digelar kembali pada tanggal 25 dan 26 November 2020. Pemimpinan menindaklanjuti dengan berkoordinasi melakukan rapat dan melaporkan peristiwa tersebut ke pengadilan tinggi Sudabaya. Kemudian pada sore hari, dari hasil terminasi dan pertemuan tersebut, diambil keputusan untuk melakukan penutupan sementara aktivitas perkantoran di pengadilan negeri. Kasus COVID-19 di kota Kediri belakangan ini memang menunjukkan peningkatan. Warga diimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan demi menekan jumlah kasus positif COVID-19. Winanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!